Membuat kami bisa bersama, Al-Fakir Abdul Samad rendah, hina, tak ada apa-apa Maka bersama dengan para habaib, insyaAllah mereka akan memberikan syafaan kepada Al-Fakir Kepada kita semua, Al-Mar'umah Aman Ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai Kita bersama dengan para habaib yang kita cintai, bersama pula dengan Habibina Muhammad Itulah tujuan suratul rahim pada Jumatnya pun barulah Tidak ada siapa sih Tidak Ada yang nyamanin wali kotak baru tinggi, kita pake Lu lowest ya Tadi udah belok jari kaki ya Pokoknya pak wali udah masuk tadi, jari what the Wil bus disini buat kan Hai 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 Oh itu Hai Hai Kepala Hai 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 Oh, apa kabar? Masya Allah, Masya Allah Siapa nama ini? Saami Masya Allah, Masya Allah Jari-jari anak yang salih Masya Allah, Masya Allah Masya Allah, Masya Allah Masya Allah, Hati-hati Masya Allah Siapa namanya? Masya Allah Sami, 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 Sami Masya Allah Allah, Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ayo Ustaz Tapi Masya Allah Nggak takut digembong mesiap aja Masya Allah Ayo Ustaz Di atas Di atas Masya Allah Mangganya apa nih? Aba Abi Walid Baba Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Gimana? Manis kan? Masya Allah Kalau ditaruh di lakan langitnya Manis terus ya Masya Allah biar sehat Masya Allah Masya Allah Iya Ini uas kecil nih Besok gantiin abahnya nih Masya Allah Berjuang terus di jalan Allah Alhamdulillah 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 Amin. Amin. Terima kasih banyak usaha bersama. Surah jama'iyah. Di luar aja kali biar amin. Di luas. Di luas. Di majlis. Di majlis. Di majlis. Amin. Mari ngampir. Apalagi pas lagi pertamuan. Kalau lagi ada pertamuan, nanti bisa kasih sambutan. Kasihlah sehat. Menyambung salat rahim dengan zuriyat. Rasulullah SAW lebih aku sukai daripada menyambung salat rahim dengan keluarga aku sendiri. Itu ucapan orang yang dijamin masuk surga dari segala pintu. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq RA. Yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Barbizbah al-Bukhari. Dalam kitab sahihnya. Maka di hari Jumat Sayyidul Ayyam penubarakah. Al-Fakir Abdul Samad menemui Sayyidu zuriyat Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizik bin Shihab. Bertemu pula dengan Habib Salih Al-Idrus. Bertemu dengan Habib Hanif Al-Abbas. Besta para habaib. Mudah-mudahan kecintaan saya kepada keturunan zuriyat Rasulullah SAW membuat saya bisa bersama dengan kakek mereka. Sayyidina Maulana wa syafi'ina wa dhuhrina wa qurati ayunina Muhammad SAW dalam surga jannatul firdaus. Tarak tufikum amuraini. Di akhir zaman yang hebat luar biasa fitnah ini. Kata Nabi ada ku tinggalkan dua. Kalau kamu pegang yang dua ini. Kamu tak akan kesat selamat. Yang pertama kitab Allah. Berpegang kepada Al-Quran. Nasukkan anak ke pondok tafiz Quran. Membaca Quran. Menghapal Quran. Mengamalkan Quran. Wakafkan tanah untuk pondok tafiz Quran. Yang kedua jangan lupa. Wa'itullah ta'ahli ba'iti keturunanku. Kata Imam An-Nawawi. Mengapa disebutkan keturunan Rasulullah? Karena mereka akrabuhum ila sunnah. Yang paling dekat pengamalannya kepada sunnah Rasulullah SAW. Merekalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam berakidah Imam Abdul Hassan Al-Ash'ari. Dalam berfiqih bermazhab. Dalam satu mazhab. Mazhab syafi'i. Dan bertasauk sunni Imam Junid Al-Baghdadi. Dan Imam Abu Hamid Al-Ghaz'ari. Itulah yang membuat kami bisa bersama. Al-Fakir Abdul Samad rendah, hina, tak ada apa-apa. Maka bersama dengan para habaib. InsyaAllah mereka akan memberikan syafaan kepada Al-Fakir. Kepada kita semua. Al-Mar'umah Aman Ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita bersama dengan para habaib. Yang kita cintai. Bersama pula dengan Habibina Muhammad. Saluhullah SAW. Itulah tujuan Suratul Rahim pada Jumatnya. Terakhir Ustaz untuk pesan dari pertemuan ini. Juga harapan ke depan tentang perjuangan dan Islam ini. Seperti apa Ustaz? Pertemuan ini membangkitkan semangat. Siapa yang bisa membangkitkan semangat? Ustaz Abu Samad. Abu Samad datang mendengarkan khutbah Jumat. Mau dengarkan khutbah. Supaya bersemangat malah disuruh khutbah. Datang ke pengajian. Mau dengarkan kajian. Malah disuruh misi pengajian. Yang akan menemui Habib Muhammad Rizik Syihab. Itu membangkitkan semangat Al-Fakir. Membawa anak saya untuk didoakan. Sami. Ahmad Isbahir Ibadillah. Tahnikkan anak. Ada pun perjuangan ke depan. Apa yang dirugikan? Berapa miliar negeri ini rugi oleh Habib Rizik Syihab? Apa yang pernah beliau hancurkan? Ada barang tambang Indonesia ini yang beliau ekspor keluar tanpa bayar pajak. Beliau tidak pernah merugikan apapun. Dia hanya sedang menegakkan satu di antara pilar. Bahkan sebab itulah kita disebut umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang buat baik. Watan haun na'anil mungkar. Melarang dari perbuatan mungkar. Mungkin azab itu belum turunkan kepada kita. Karena beliau beserta jamaah. Masih lagi. La ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Walatan haun na'anil mungkar. Larang orang buat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan. La yushikan na'ya bu'afallahu alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun azab. Ketika azab itu turun. Lalu kemudian kamu berkumpul di tanah lapang berdoa. La yustajabu lakum doa. Kamu tak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak melaksanakan nahi mungkar. Banyak orang mengajak bersolawat. Mengajak berzikir. Mengajak sholat. Tapi tak banyak yang bisa melakukan nahi mungkar. Seperti yang dilakukan Sayyidi Al-Khabib Muhammad Rizik Syar. Kalau belum bisa melakukan. Jangan mengajak. Kalau belum bisa melaksanakan. Jangan mengolok. Kalau belum bisa menyelamatkan umat ini dengan nahi mungkar. Jangan menjadi penyebab turunnya azab Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai guys official.